Intro Kerauan orang bini pohuma atau wanita tani di kebupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur berpola tomat jadi makanan yang mirip tegak korma. Makanan jajak tegak nih, sengaja dipolahkan sida supaya naikkan harga tomat menyasek jatuh di pasaran ya. Intro Kebupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berempu beribu hektaran rondong odabekebon. Rondong nihak dikelolah sida pohuma dengan sistem terpadu. Bandiknya tumah hanya ditanami sida bubuhan pohuma di jubat tanaman yang lain juga di pinggir rondong yang masih ada tersedia. Ini berupa sayuran nihak yang ditanami lain bubuhannya. Tegak sida orang desa sebelum modern, kebupaten Kutai Kartanegara yang jubat tanaman sayuran jenis tomat selain tanaman utama sida tegak jagong dan cabai. Tapi harga tomat mandik sepedas harga cabai nyari di pasaran. Tapi ada jual mau datangnya harga cabai nyari bujur-bujur turun, sama-sama bebuangan maha, ngan mandik bisa dipapai lagi cabai nyari. Sida orang desa terutama sida orang bininya, habis itu mulai kelompok orang binipuhuma atau wanita tani yang jadi komunitas diskusi untuk berpola ngan bungkusih hasil kebon sida sorang. Di hasil diskusi tuh ha, muncul inisiatif berpola hasil kebon jadi makanan polahan ngan nilai ekonomis terlebih tinggi. Salah satunya ya ha, berpola korma tomat. Tomatnya baru diputih, dibersihkan habis itu diteboi supaya dikerucut pas dipolahnya kendia. Habis itu tomat direndam sejaman ngan air kapur. Direndam ngan kapur supaya tomat mandik cepat lemah ngan hancur pas dimasak ikan dia. Habis direndam tomatnya segar dimasak ngan air sampai ngerda. Ditambah ikan gula pasir supaya tomatnya kendia manis. Perbusan dipolah sampai airnya habis ngan tomat jadi bekerut tegak korma. Sebuting dua tomat menghasilkan sebuting korma tomat. Habis kering, korma tomat disusun di odah yang disediakan supaya dijemur, dipenjemurani supaya jadi alami korma tomatnya. Penjemuran ngan makai sinar matahari dipolah di odahnya steril atau bersih. Keroan orang bini di desa nih sengaja molah odah pengarengan tomat supaya lebih tertutup supaya mandi ada binatang atau jua rotoknya namai. Korma tomat habis itu ditamakan ke dalam odahnya gerecek benih dilihat dan kawa dijual. Sebuting odah korma tomat dijual ngan harga 10 ribu rupiah. Korma tomat karya kelompok wanita tanini dah mulai beedar di luas sampai keluar daerah. Peminatnya lumayan banyak, kreasi sida bubuhan emek-emek ini jadi cara supaya mengantisipasi lamun harga tomat turun di pasarannya. Awalnya sih hasil panen tomat dari petani itu kan sering anjrok. Kemudian kami punya inisiatif bagaimana caranya agar hasil tomat yang murah itu bisa dijadikan hasil petani untuk produk yang lebih baik. Punya nilai tambah? Punya nilai tambah. Nah, berapa keuntungannya dibanding jual mentah sama jual masak? Ya, hampir setengahnya. Dapat dua kali lipat berarti? Ya, kalau pas tomat harga anjrok. Nah, pemasarannya sudah sampai mana aja? Ini alhamdulillah di Tenggarang sudah. Ini sama rendah sudah mulai juga. Peminatnya banyak? Alhamdulillah. Emek-emeknya tegabung di kelompok wanita tani karya bersama nih juga berempu banyak produk polohan selain korma tomat. Produk-produk nih bebahan baku hasil kebon sida masing-masing. Kebanyakan produksi dan iya hak tegak minuman instan sampai kemakanannya dah siap dimakan. Namun tegak minuman, kelompok nih molah jahe haba ngantemulawak. Minumannya bebahan dasar, tanaman herbal nih siap minum. Nanti tinggal dituang ikan air panas, mahal lagi. Makanannya lain mandi kalah menariknya iya hak keropok jengkol. Keropok jengkol dipolah dari jengkolnya dipolah jadi keropok siap dimakan. Selain makai media sosial, kerawan emek-emek dibesani juwada bahas sel mengasarkan 5 macam toko di beberapa kota Kalimantan Timur. Kenadanya komunitas kerawan emek rumah tangga nih bisa menolongi ekonomi keluarga menambahikan wawasan soal berpola produk, pembungkusan, sampai ke penjualannya. Dapat ide bikin itu dari mana? Ya, akan sering jalan-jalan tuh jadi ada ide pingin buat sendiri. Kenapa akhirnya mau bikin produk lahan kebun? Ya, buat kerjaan di rumah, buat sampingan. Selain kerjaan utamanya apa? Tanam sayur di kebun. Ada dampaknya gak dengan produk lahan ini terhadap perekonomian rumah tangga? Ya, bisa nambah perekonomian apa, perekonomian apa, bisa buat tambahan belanja. Puayani kerawan emek di Kabupaten Kutai Kertanegara dah mulai terbiasa dengan fluktuasi atau jual naik turunnya harga di pasaran. Hasil kebun masing-masing mandi lagi dijual murah pas harga turun benek. Dengan kerjasama berkreasi, bemacam produk olahan berhasil dipolah dengan sanggup diserap pasar. Kelebihan dari kreasi bubuan emek rumah tangga nih, pastinya dapat ikan nilai tambah tulak hasil kebun sidas orang.